Assalamualaikum Wr Wb Jumpa lagi dengan saya Heru Di channel ini Jejak Heru Teman-teman Seperti yang teman-teman ketahui Kebetulan saya saat ini sedang Merintis usaha Menjual madu Dan berkaitan dengan itu Saya ingin ngobrolin Seluk-beluk tentang Madu itu sendiri Tentu saja dengan seseorang yang sudah Mempunyai banyak pengalaman Tentang madu itu Yaitu Mas Ahmadi Assalamualaikum Mas Assalamualaikum Wr Wb Sehat Mas? Sehat Alhamdulillah Mas Sebelumnya terima kasih sudah diberikan Kesempatan untuk kita bisa Silatuhrohim dan ngobrol-ngobrol disini Dan langsung saja Ini Mas saya ingin Kita awali obrolan kali ini Dari pengalaman Mas Ahmadi Yang tentunya dulu Awalnya pasti belum punya Pengalaman Belum punya pengetahuan banyak tentang madu Akhirnya sangat menguasai Semua hal tentang madu Oke silahkan Mas Bismillahirrahmanirrahim Masih belajar dan terus belajar Seperti itu Mas Kalau Saya flashback Dari pengalaman saya Pertama kali itu Di 2013-2014 Saya sudah Sempat Berjualan madu pada saat itu Alhamdulillah Alhamdulillah saat itu Di wilayah kita Kabupaten Tebu Dari hambaran Sepanjang koridor hutan Yang berjajar dengan WKS Itu waktu itu tanaman Akasya Mangium Jadi kita di hutan-hutan itu Madu masih melimpa mas 2013-2014 Karena Sumber nektar berasal dari Vegetasi Akasya Mangium Milik WKS 2013-2014 Saya bermain madu Tapi sekedar jualan Tidak benar-benar Tau Tidak punya produk Kenal Tentang Madu yang Murni itu Seperti apa Yang asli bagaimana itu Ya Nol putul Istilahnya seperti itu kan Dan pada saat itu Obsesinya hanya menjual aja Pokoknya Bisa memasarkan barang aja Pokoknya lagu Wiswaton Payu Seperti itu saja Walaupun Saya sangat tahu Pada saat itu Sanatnya sangat jelas Karena Saya memang punya akses Ke lokasi disana Di daerah Lubuk Mandarsah Sampai ke Suoswo Dan sebagainya Itu Saya 2013-2014 2014 Selanjutnya Saya vakum Mas Pakum Sampai kemudian Di tahun 2019 Saya mulai Lagi berjualan Sedikit-sedikit Dan Keseriusan itu Saya Jalani Di Tahun 2019 Akhir Waktu itu Karena ada Kawan Yang Yang sudah order Madu Beberapa kali Dari beberapa pihak Tapi tidak pernah puas Dengan Madunya tersebut Ragu intinya Oke Jadi Jadi Kemudian beliau Minta tolong Pada saya Mas Sampai kan dulu Penamaian madu Tolonglah mas Saya carikan madu Yang Benar-benar Madu Seperti itu Yang asli Yang asli Karena saya selama ini Ragu dengan supplier Saya Alhamdulillah Saat itu Kita dapat Kita supply Kita Saya Di teman-teman Yang ada di provinsi Jambi Karena disana Masih banyak Ambaran hutanya Disitu Kita dapat Satu Dua Oke Setelah itu Putus Karena memang Musiman Karena bunganya Mungkin Jadi Dalam Baru Dua kali Atau Tiga kali Supply Itu Stok Terputus Terputus Akhirnya Karena Permintaan Masih ada Saya Coba Cari-cari Sumber Lain Sumber Lain Ketemulah Di Satu Kabupaten Pertama Kali Transaksi Oke Dua Kali Masih Oke Transaksi Ketiga Mulai Melenceng Melenceng Mulai Melenceng Dengan Produk-produknya Dan Saya Lihat Saya Tes Tapi Karena Saya Tidak Punya Ilmunya Saya Tidak Berani Memponis Hanya Sekedar Meragukan Saja Pada Saat Itu Beberapa Jenis Madu Yang Aneh Aneh Madu Hutan Madu Dari Lebah Liar Apis Tursata Tawong Gung Tapi Dari Nektar Yang Aneh Yang Bahkan Di Jambi Itu Nggak Ada Tapi Katanya Dari Jambi Mulai Agak Bertanya Tanya Saat Itu Ada Nektar Ekaliptus Terus Ada Nektar Apa Namanya Mahoni Dan Sebagainya Dari Situ Kemudian Karena Saya Punya Pertanggungjawaban Moral Baik Dunia Mumpun Akhirat Terhadap Barang-barang Yang Saya Jual Saya Mulai Mempertanyakan Sanat-sanat Dari Madu Tersebut Saya Tanya Supplier Saya Itu Agak Gimana Gitu Ketika Ditanya Sanat Keberatan Padahal Saya Ngambil Bukannya Sedikit Saya Ambil 20 Kilo 30 Kilo Sampai 50 Kilo Tapi Ketika Ditanya Sanat Kok Keberatan Teman Ini Sanat Maksudnya Asalnya Mas Asal 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 Sumber Asli Barang Tersebut Iya Madunya Dari Mana Dari Hutan Hutan Mana Sampai Segitunya Saya Tanya Karena Tadi Saya Harus Memastikan Bahwa Barang Yang Saya Jual Itu Benar-benar Layak Untuk Dijual Dan Dikonsumsi Jadi Tidak Sekedar Asal Menjual Barang Kenapa Saya Begitu Ngulik Masalah Asal Usul Atau Sumber Madu Tersebut Karena Pertama Orang Membeli Madu Itu Tujuannya Untuk Dikonsumsi Konsumsi Itu Pertama Rata-rata Untuk Obat Kedua Untuk Menjaga Kesehatan Jadi Kalau Madu Dengan Asal Usul Sumber Yang Tidak Jelas Dan Kita Tidak Atau Madu Itu Asli Murni Atau Tidak Dari Bahan Apakah Oplosan Sintetis Sirupan Sehingga Dari Ketidak Jelasan Ini Kalau Kita Paksakan Kita Terhadap Orang Orang Itu Kita Tidak Punya Tanggung jawab Terhadap Dagangan Kita Karena Jelas Jelas Tujuan Mereka Itu Untuk Dua Tadi Kesehatan Menjaga Kesehatan Dan Obat Ini memang Bahaya Kalau Salah Salah Justru Tambah Sakit Misal Aja Gini Mas Heru Misal Madu Sirupan Madu Sirupan Seperti Ini Madu Sirupan Biasanya Terjadi Pada Lebah Ternak Habis Melifera Menyirup Sendiri Pada Lebah Habis Melifera Itu Adalah Hal Yang Wajar Atau Lumerah Dilakukan Itu Untuk Menjaga Keberlangsungan Koloni Agar Tidak Punah Ketika Paceklik Maksudnya Nyirupan Dikasih Makan Tambahan Ya Dikasih Makan Tambahan Suplemen Itu Tidak Ada Masalah Karena Kalau Dia Sampai Tidak Makan Tentu Lebah Punah Jadi Petani Rugi Nah Itu Dikasilah Namanya Liquid Glukos Gula Cair Untuk Suplemen Untuk Makanan Tambahan Ini Yang Makanan Tambahan Bahkan Kalau Lagi Pacekli Ini Makan An Utama Karena Pepohonan Sebagai Vegetasi Sumber Nektar Dia Nektar Ini Dia Cairan Bening Yang Dihisap oleh Lebah Untuk Kemudian Diolah Dalam Tubuhnya Dan Dikeluarkan Jadi Madu Ini Nektar Nah Terus Ada Satu Lagi Polen Jadi Biar Kita Enggak Salah Asumsi Polen Itu Dia Tepung Sari Yang Diambil Oleh Lebah Pada Bunga Bungaan Kemudian Diolah Jadi Bipolen Bipolen Itu Kalau Di Dalam Lebah Bipolen Karena Dia Bentuknya Kering Karena Nanti Di Depan Rumahnya Kota Itu Dipasang Trek Semacam Jebakan Ketika Dia Masuk Polen Itu Gugur Jatuh Di bawah Dekasinampan Dan Polen Ini Juga Manfaatnya Sangat Besar Bahkan Pangsa Pasar Yang Paling Bagus Saat Ini Untuk Negara Negara Tetangga Itu Malaysia Disana Dijadikan Superfood Tetapi Tentunya Setelah Diolah Polen Oke Terus Lanjut Tadi Mas Yang Dari Tanya-tanya Ini Kok Sudah Mulai Aneh Ini Oke Kita Kembali Kesitu Dari Tanya-tanya Mulai Aneh Itu Terakhir Dia Khawatir Kalau Nanti Setelah Seto Saya Akan Potong Kompas Maksudnya Mau Cari Sendiri Nanti Cari Sendiri Kesumber Langsung Padahal Tidak Seperti Itu Padahal Saat Itu Saya Sudah Menawarkan Buat Hitam Di Atas Putih Saya Tidak Seperti Itu Tidak Perkhawatir Ada Perjanjian Ya Buat Hitam Di Atas Putih Bahwa Saya Siap Didenda Kalau Melanggar Saya Siap Diperkarakan Secara Hukum Ya Harus Karena Untuk Meyakinkan Tapi Ternyata Masih Tapi Masih Menolak Juga Jadi Kemudian Saya Semakin Besar Keraguan Saya Terhadap Sanat Madu Tersebut Akhirnya Di Situ Saya Berpikir Panjang Dan Saya Kemudian Mulai Bergaul Dengan Teman-teman Di Dunia Perlebahan Aktifis-aktifis Dan Saya Kenal Satu Organisasi Yang Sebenarnya Kiprahnya Belum Lama Tapi Sangat Fenomenal Itu Ilmi Apa itu Ilmi Inspirator Lebah Madu Indonesia Jadi Inspirator Lebah Madu Indonesia Itu Pusatnya Di Bandung Ketuanya Itu Kang Debi Bustomi Dari Situ Saya Banyak Belajar Mas Saya Banyak Belajar Tentang Madu Dan Segala Karakternya Tentang Lebah Dan Segala Jenisnya Tentang Vegetasi Vegetasi Dan Segala Karakternya Vegetasi Tadi Kan Yang Pengen Sumber Nektar Tadi Yang Jadi Makanan Utama Lebah Nektar Yang Kemudian Disap Diolah Jadi Madu Nah Ini Yang Perlu Dipahami Dulu Disitu Saya Terus Terang Sangat Terbantu Sangat Terima Kasih Saya Dengan Adanya Ilmi Dan Orang Orang Mas Allah Benar Benar Ikhlas Untuk Saling Berbagi Edukasi Tentang Madu Tentang Lebah Bahkan Kalau Kita Belum Bisa Misalnya Budidaya Itu Dikasih Tahu Sama Mereka Tutorial Caranya Dentu Semua Gratis Tidak Ada Yang Bayar Nah Itu Kembali Ke Tadi Mas Tadi Saya Meragukan Saya Ketemu Ilmi Disitu Saya Benar Benar Terinspirasi Jadi Bagaimana Caranya Agar Kita Bisa Memastikan Sumber Madu Kita Akhirnya Saya Mulai Turun Kelapangan Mas Saya Turun Kelapangan Mas Ke Hutan Hutan Mengikuti Proses Panen Nanti Mungkin Di Facebook Saya Adalah Beberapa Yang Dulu Pernah Saya Unggah Bahkan Ada Yang Live Juga Saat Saya Manen Kenapa Saya Sampai Segitunya Mas Karena Perjuangan Ikut Panen Turun Panen Itu Itu Besar Besar Pengeluarannya Pengeluarannya Seperti ini Oper B Pertama B Operasional Besar Kedua Dibutuhkan Fisik Dan Stamina Yang Benar Benar Primang Keluar Mas Hutan Terus Manjat Pohon Ya Kalau Untuk Medan Medan Tertentu Itu Mas Kami Itu Harus Turun Duduk Lembah Di Lokasi Lokasi Dekat Konservasi Gajah Yang Banyak Utannya Itu Kan Turun Ke Lembah Sampai Itu Kami Masih Itu Perlu Dikati Setelah Saya Ekat Kemudian Saya Mutuskan Seperti Itu Dengan Segala Pertaruhan Yang Ada Pertaruhan Ya Tentu Kita Sebenarnya Dengan Kita Turun Panen Itu Biaya Jadi Semakin Besar Istilahnya Harga Pokok Produksi Modal Madunya Jadi Semakin Besar Ini Artinya Mas Amati Waktu Itu Cari Orang Yang Sering Manen Juga Atau Gimana Maksudnya Ya Langsung Dari Kawan Kawan Ya Kan Mulailah Saya Buka Kran Dulu Yang Lama Lama 2013 2014 Yang Dulu Mulai Temui Yang Tebu Oke Kita Sanggup Saya Ikut Turun Panen Dengan Mereka Beberapa Kali Terus Tadi Kan Kemudian Saya Punya Kontak Dengan Teman Teman Yang Dijambi Saya Juga Diberikan Akses Untuk Bisa Ikut Panen Nah Dari Banyak Kali Bukan Cuman Beberapa Kali Mas Dari Banyak Kali Saya Ikut Panen Itu Ternyata Mas Selain Kita Bisa Saya Bisa Memastikan Kemurnian Madu Yang Saya Jual Karena Sanat Sanat Asal Usul Sumber Langsung Di Depan Mata Saya Saya Dapat Satu Lagi Yang Lebih Penting Dari Itu Mas Ilmu Ilmu Memahami Madu Dan Lebah Dengan Segala Karakter Madu Yang Tergantung Vegetasinya Dan Karakter Lebah Yang Tergantung Alam Oke Mungkin Bahasa Sederhana Saya Beda Bunganya Beda Madunya Kita Oke Kita Lanjut Masalah Madu Dan Nektarnya Tadi Jadi Ini Juga Perlu Disampaikan Mitos Masalah Madu Murni Yang Pertama Madu Murni Itu Katanya Kalau Di Kulkas Tidak Begu Nah Ini Kan Sudah Jadi Di Masyarakat Itu Di Youtube Banyak Cara Ngetes Madu Asli Seperti Ini Seperti Ini Tapi Dari Teman Teman Juga Ada Saudara Yang Mencoba Itu Ternyata Kok Ini Asli Tapi Sesuai Seperti Apa Yang Mereka Ceritakan Ini Gimana Tentang Keaslian Kemurnian Madu Jadi Itu Perlu Saya Sampaikan Mas Pertama Ini Sangat Fatal Orang Berbicara Tanpa Ilmu Sudah Gitu Hanya Mencari Viewer Hanya Mencari Subscriber Kemudian Di Upload Hanya Berdasarkan Informasi Informasi Yang Tidak Jelas Ini Perlu Saya Sampaikan Jadi Biar Nanti Teman-teman Mungkin Yang Punya Channel Youtube Dan Sebagainya Sampai Sering Ini Juga Tau Akan Hal Itu Ini Bahaya Bahaya Karena Apa Akhirnya Masyarakat Pemahamannya Terlanjur Terbentuk Kepada Pemahaman Yang Salah Dan Tidak Bisa Dipat Tanggungjawab Oke Kita Kembali Ke Masalah Madu Madu Asli Madu Murni Itu Kalau Di Kulkas Tidak Begur Oke Saya Jelaskan Disitu Jadi Madu Itu Mempunyai Karakter Dasar Ber Granulasi Atau Mengkristal Atau Jadi Jelly Itu Semua Madu Punya Karakter Itu Mas Tapi Masanya Itu Berbeda-beda Ada Yang Mungkin Hanya Butuh Bulanan Ada Yang Butuh Sampai Tahunan Bahkan Bulan Tahun Baru Mencapai Titik Kristalisasi Proses Ini Dinamakan Granulasi Dan Madunya Kalau Sudah Mencapai Titik Itu Dinamakan Granulated Honey Dan Madu Yang Bisa Mengkristal Seperti Ini Mas Sebenarnya Kalau Di Eropa Itu Madu Yang Paling Mahal Dicari Nanti Bisa Cari Referensi Di Jurnal Jurnal Itu Ada Karena Sudah Bisa Diperuntung Secara Ilmiah Terus Kembali Kenapa Madu Bisa Mengkristal Dan Jangka Waktunya Bisa Berbeda Kita Yang Familiar Dulu Aja Di Tempat Kita Jadi Madu Itu Proses Kristalisasinya Tergantung Dari Jenis Nektar Yang Disableba Kembali Ke Definisi Nektar Tadi Nektar Itu Cairan Bening Yang Disableba Kelam Jadi Madu Kalau Untuk Daerah Kita Ini Banyak Kebun Karet Saya Hampir Bisa Pastikan Mas Kalau Madu Dari Nektar Karet Itu Pasti Beku Kalau Di Kulkas Bahkan Kalau Tidak Di Kulkas Sekalipun Kita Biarkan Dalam Botol Seperti Ini Selama 3-6 Bulan Dia Akan Mengkristal Sendiri Oke Nah Ini Kenapa Karena Proses Granulasi Itu Dipengaruhi Oleh Beberapa Kandungan Yang Ada Pada Madu Yaitu Glukosa Sukrosa Dan Fructosa Jadi Kalau Glukosa Sukrosa Dan Fructosa Tinggi Dia Semakin Cepat Mengkristal Oke Itu Pertama Dari Nektar Karet Yang Kita Sangat Banyak Di Kabupaten Tebu Ini Kan Karena Memang Gudangnya Perkebunan Karet Durian Mas Jadi Bunga Durian Itu Juga Sama Seperti Karet Bisa Beku Cuma Waktunya Lebih Cepat Karet Oke Jadi Sebenarnya Ada Benar Juga Bisa Beku Tapi Dipengaruhi Hal-hal Yang Lain Termasuk Nektarnya Ada Mas Nektar Yang Tidak Bisa Beku Ya Nanti Puluhan Tahun Tetap Akan Beku Cuman Artinya Kalau Pengamatan Sekilas Mas Dalam Kuras Dan Seperti Itu Madu Dari Nektar Akasia Kasir Karpa Panenan Kami Di Daerah Kami Punya Di Daerah Batang Hari Daerah Yang Tidak Perlu Saya Sebutkan Kami Mas Obder Kota Asia Perusahaan Itu Persis Bersebelahan Dengan Sungai Dan Pohon Kebun Akasia Kasir Karpa Mil WKS Dan Itu Bisa Kita Katakan Dominan Akasia Karpa Nektarnya Bisa Dikatakan 80-90% Saya Disitu Karena Ada Rumput Dan Sebagainya Itu Madunya Warnanya Seperti Gelap Warnanya Gelap Seperti Madu Nektar Akasia Karpa Yang Liar Sama Yang Budidaya Sama Warnanya Lebih Kurang Tingkat Kekentalannya Berbeda Karena Biasanya Madu Dari Lebih Encer Karena Kadarnya Lebih Tinggi Kalau Ini Ini Dari Melifra Ini Dari Budidayanya Nanti Ini Cuma Untuk Sampel Aja Barang Kita Habis Belum Panen Lagi Untuk Sana Itu Lebih Kurang Seperti Ini Warnanya Gelap Hitam Dan Ini Silahkan Di Kulkas Mau Berapa Hari Tidak Bakal Beku Terjawab Juga Akhirnya Jadi Kemarin Ada Om Tanya Tanda Tanya 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 Ke Saya Juga Itu Kata Orang Kalau Di Kulkas Itu Kalau Yang Madu Asli Katanya Tidak Beku Tapi Dia Nyoba Soalnya Dia Langsung Manen Langsung Di Peras Taruh Di Kulkas Kok Beku Jadi Penjelasan Ilmiah Seperti Tadi Terus Gini Mas Yang Lain Kan Banyak Ada Yang Misalnya Korek Api Itu Yang Dicelupin Ternyata Dia Tidak Basah Bisa Dihidupkan Lagi Atau Mungkin Kertas Yang Dicelupin Dia Tidak Basah Dan Banyak Lagi Trik Untuk Menguji Itu Gimana Mas Ataukah Ada Metode Yang Memang Betul Bisa Memastikan Atau Sangat Signifikan Bahwa Ini Asli Atau Tidak Murni Atau Tidak Oke Pertama Perlu Saya Sampaikan Mitos Mitos Yang Beredar Sekitar Pengujian Madu Itu Murni Atau Tidak Itu Sebagian Besar Menyesatkan Gitu Ya Dan Tidak Bisa Dipertanggungkan Secara Ilmiah Kalau Kita Cerita Korek Api Yang Dicelupin Kedalam Madu Terus Di Nanti Di Hidupkan Terus Bisa Nyalak Wah Ini Asli Silahkan Dimasukkan Korek Api Tadi Kesirup Gak Tidak Gak 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 Kita Sebut Merk Ya Ini Karena Mau Lebaran Ya Kesirup Yang Jenis Jenis Orson Masukkan Celupkan Angkat Dan Nyalakan 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 Mas Oh Gitu Ya Jadi Kalau Patokannya Seperti Itu Sudah Tidak Empiris Tidak Bisa Lebih Secara Ilmiah Kalau Mau Lebih Ekstern Lagi Sabun Sabun Jenis Sabun mencuci cair itu sama sokan Hai cerita masih nyala masih nyala ya Nah itu pada ban-ban kimia semua nah jadi kalau patuh hanya seperti tadi orangnya bang buat dari sirup aja bisa kalau pengen menyerup buat madu yang menyerupai supaya kalau korek dimasukkan diangkat lagi walaupun basah terbisa nyala terus seperti tadi juga mas yang madu kalau dimasukkan kulkas tidak berguna silakan sirup yang jenis-jenis tadi masukkan kulkas beku atau tidak tidak berguna makanya kalau patokannya sekedar tidak beku sangat mudah membuat madu palsu yang tidak beku kalau di kulkas jadi mitos-mitos seperti ini yang kemudian dimanfaatkan oleh para pelaku pemalsu yang nakal ya oke terus Mas gimana mas ketika bisa atau Mas Ahmad di waktu itu bisa katakanlah meyakinkan bahwa ini betul-betul asli gitu sementara untuk menguji itu susah kita gimana kalau pertama ada beberapa tingkatan tingkatan yang pertama tentu turun panen atau ikut langsung itu untuk memastikan ini urut-urut pertanyaan kedua uji organoleptik uji organoleptik itu Mas itu uji oleh seorang profesional sudah berpengalaman dalam dunia madu dan memiliki jam terbang tinggi misal seperti ini kita kan ada organ penciuman ada organ perasa dan ada organ perlihatan ada organ perabang kalau kita katakan misalnya seperti ini 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 madu cadas ya Mas ya ini madu yang sangat langka sebenarnya pertama madu cadas itu dia punya karakter sendiri Mas walaupun sekilas sama dengan madu sialang nah tapi dia nanti punya karakter sendiri baik buwi tekstur dan sebagainya itu punya karakter sendiri ini madu cadas ini madu yang lebahnya itu bersarang di batu tebing-tebing batu ini kita panen di daerah Sumatera Barat batu sangkar eh uji organoleptik pertama tekstur kita uji dengan tangan tapi ini dilakukan oleh profesional ya enggak semua orang noh uji dengan tangan untuk menghantung untuk memastikan teksturnya memang tekstur madu itu orang bisa memastikan ya orang sudah punya pengalaman bukan orang awam tentang madu terus ikut-ikutan Oh iya ini karena pertama ini memadu kan seperti itu Oke kedua dibuka Hai dicium mas saya panen di Solok Solok mana Solok Selatan Solok Selatan itu hutannya apa ada hutan liar sama hutan karet nah jadi yang menguji itu harus paham karakter multiflora hutan liar dengan kebun karet itu aromanya seperti apa Oh iya masuk aromanya gitu jadi jadi ini indikasi Mas jadi bukan memastikan juga ini indikasi cara uji seperti ini uji organoleptik setelah itu di uji dengan rasa kita minum terasakan di lidah Oh iya ini memang karakter madu multiflora yang dominan nektar karet Oke nah dari situ udah udah teksturnya udah di uji aromanya sudah sudah dirasakan dan kemudian dilihat juga biasanya kalau ini enzim diastase ini yang kemudian mempengaruhi terjadinya buih-bui halus buih-bui halus itu beda dengan yang ini ya kalau yang kuning-buih ini ini polen polen yang terikut Nah kalau buih-buih halus itu tuh karena Pak Mas punya ini ini enzim diastase seperti seperti ini karena debu halusnya Oke itu enzim diastasenya dan itu enzim diastase ini Mas ini yang makanya kita lihat dengan mata tadi kan kan ada mata ada hidung ada lidah ada tangan untuk urabah sekarang kita mata ke mata ini kita lihat aktivitas enzim diastasenya ada enggak kalau aktivitas enzim diastasenya ada seperti ini enzim diastase Mas itu hanya bisa diproduksi oleh air liur lebah Hai jadi itu salah satu ciri khasnya Oke jadi enggak bisa ditiru sulak susah ya enzim diastase nah kemudian dari tadi pertama kita ikut panen tuh yang paling tinggi derajatnya kemudian uji organoleptik kemudian terakhir itu malah uji lab uji lab itu ada ada beberapa pertama uji kandungan madu kedua uji FTIR kalau uji FTIR ini baru jadi belum begitu familiar dan belum bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah secara mutatnya belum bisa terakhir uji kandungan madu seperti tadi misalnya seperti mas yang paling penting dalam uji lab untuk diketahui itu adalah enzim diastase enzim diastasenya kadarnya berapa gitu aktivitasnya berapa misalnya kalau enzim diastase sampai kalau SNI nya itu dua mas tapi kalau kita cari untuk madu lebah liar enzim diastase sampai dua itu sangat sulit Oke karena pertama ngeluarkan dari lokasi hutan kalau dia sudah terbuka keluar dari caping keluar dari rumah madunya itu dia dipengaruhi oleh banyak faktor faktor udara faktor temperatur kalau dia masih masih dalam sarang Iya terjaga masih dalam sana dan masih ada lebahnya karena yang menjaga menjaga temperatur yang ada dalam sarang itu udah pekerja tadi yang ngipasi nah itu dikipasi dan sebagainya walaupun dia di alam liar Oke kalau sudah enggak ada lebih banyak tentu nanti enzim diastasenya cepat berubah Oke jadi untuk bisa membuktikan maksudnya mengetahui itu asli atau enggak ternyata tidak gampang tidak gampang satu yang paling bagus itu langsung ke ikut main kedua memang ahlinya yang udah biasa kemudian uji lab terakhir Oke jadi kalau cuma yang kayak mitos-mitos yang berkembang ternyata nggak bisa dipertanggungjawabkan tinggalkan Oke jadi artinya gini Mas kalau ini kaitannya sama jualan nih jadi kayaknya lebih ke ini juga ya eh percaya atau tidak gitu atau gimana Mas ya karena sulit ya untuk memastikan itu asli atau tidak gimana katakanlah kalau jadi konsumen yang ingin membeli biar dia nggak raku membeli itu gimana maksudnya karena ya itu tadi ngelihat sulitnya membuktikan asli dan enggak nyaman dulu tadi kalau sudah kita bicara di rantai terakhir dalam distribusi pasar itu memang agak repot karena kita faktornya trust faktornya cuman faktor percaya percayaan ya yang percaya dan yakin saja gitu Jadi itulah saya katakan bahwa misal seperti saya sebagai pengepul walaupun kecil-kecilan itu sangat penting memastikan asal-usul barang saya dapat karena apa karena kalau saya sampai tertipu reseller reseller saya tertipu dan kemudian puluhan ratusan bahkan mungkin rubuan konsumen juga tertipu Oke nah ini yang harus hati-hati pengepul maka saran saya kawan-kawan yang jualan madu carilah pengepul yang amanah yang benar-benar amanah bertanggung jawab Hai yang jelas tuh takut sama akhirat Oke itu itu paling penting kalau enggak punya faktor itu cuman yang dikejar cuma profit aja Mas ini yang yang Mas Ahmadi sendiri itu berarti semua madu yang yang ada di sini itu Mas Ahmadi ikut manen atau gimana eh kalau saya kalau untuk tim yang diluar tim kami hampir bisa saya pastikan saya ikut turun panen tapi kalau sudah memang tim kami karena memang kita sudah punya dan sebagainya itu saya juga sudah yakin akan keamanan mereka itu saya nggak ikut turun panen teman-teman bahkan timnya udah bisa dipercaya ya bahkan seringkali kalau kita ini kita bahkan dikirim seperti dikirim sarang seperti ini Oh gitu aduh masih dalam sarangnya memang lain ikan ini tetapi nah ini Mas sekaligus ini mitos saya sampaikan ya madu murni tidak dirubung semut ayah ini mas madu masih di dalam sarangnya dan banyak semutnya ini ternyata Oh iya betul ada semutnya ternyata semut doyan madu iya iya jadi kalau itu mitos yang sangat sesat dan dari mana caranya kok semut tidak suka barang yang manis iya nah itu tadi itu makanannya pada itu makanannya ini sekaligus untuk menyampaikan membantah salah mitos bahwa semut tidak suka madu tidak suka madu atau kalau madu itu asli semut tidak mau merubuti ternyata salah-salah ternyata dirubuti kalau ngijaki kurangi dengan kemurian madunya ini masih sarang-sarangnya nih nah oke oke iya betul-betul nah oke jadi ini ini saya kaitkan sama jualan saya ini teman-teman ini terus terang saja itu ya terus terang saja kalau saya sendiri eh belum punya banyak pengetahuan tentang madu ini kenapa saya menjual karena saya itu tadi saya percaya sama mas Amadi Oke kebetulan saya kenal sama Mas Amadi kita ketemu tahun berapa ya sekitar 2008-2009 sekitar 2008-2009 sama di radio dulu ya di radio jadi Insyaallah Insyaallah saya percaya sama beliau makanya saya berani jual itu gitu jadi sebelumnya saya juga banyak jual mas kak jual ya pokoknya yang lain-lain lah ya karena kita nggak bisa turun ke lapangan langsung kayak misalnya bibit-bibit saya nggak bisa ngecek langsung saya agak bingung ya itu saya takutnya saya pengennya sejujur mungkin tapi karena kita masih menggunakan pihak yang lain dan kita nggak tahu seperti apa dia ya itu saya ada beban itu makanya yang yang madu ini saya lebih lebih yakin karena saya udah kena lama sama beliau dan saya yakin itu aman gitu jadi ya nanti kami persilahkan teman-teman artinya ya yang berminat kemarin sudah ada beberapa yang setidaknya ada satulah yang menanyakan ini kami serahkan artinya kalau percaya ke kami Insyaallah kita layani tapi kalau kira-kira ragu ya jangan gitu ya ya kalau kita ya masalah rezeki itu pokoknya ya pasrah aja lah yang penting kami coba eh sebisa mungkin dan itu saya cuma terus terang modal saya kenal sama beliau lama dan saya percaya sama beliau itu aja sih Mas Oke Mas ada lagi yang tentang madu ini itu untuk saran untuk konsumen ya enggak usah ribet-ribet amat kalau mau beli madu asal beli saja sama orang yang benar-benar kita udah yakin kita percaya beli udah gitu aja saran saya kalau masalah nanti kalau enggak asli gimana Mas ya enggak usah beli lagi cari tempat yang lain kalau ragu takut tertipu minta aja saya beli sama sarangnya bentar saya ambilkan kalau seperti ini Oh bisa juga masih kita punya kemasan madu ini madu dari Apis Dursata lebah liar yang masih dengan sarang-sarangnya tertutup sempurna Hai kalau ragu jadi kalau dia dengan sarannya tapi kalau sarannya banyak terbuka juga kita harus setelah ya karena bisa saja sarang tersebut cuman disiram madu cuman disiram barang yang mirip madu bosong disiram tapi kalau yang seperti ini jelasnya sudah ini menutup di hampir 100% jadi madu itu benar-benar basal dari dalam lubang yang nutup memang lebahnya Mas ya ya nutup lebahnya Oke ini kalau ragu cara belinya seperti itu saya kalau sudah pernah beli yang ada sarangnya rasanya seperti itu nggak papa beli yang curah yang botolan yang botolan itu nanti kan bisa ngerasakan Oh sama apa beda sih itu salah satu ternyata untuk memastikan kalau bagi yang awam beli dulu yang dengan beserta sarangnya kalau sudah tahu rasa dan karakternya kemudian bisa beli yang curah atau yang botolan jadi tahu rasanya Oh iya rasanya sama dengan yang kemarin lebih kurang karena perlu saya sampaikan rasa itu dibengaruhi oleh nektar yang bisa lebih itu satu kedua nektar tadi selain mempengaruhi rasa juga mempengaruhi warna seperti ini ini pul motif lora dia benar-benar di hutan liar Hai tan liar dan penuh yang sudah benar-benar tua di Sumatera Barat yang ini ini dia hutan liar juga tapi sedikit cuman dominan akasia mangium ini kita panen di daerah Sumatera Selatan Hai jadi ini termasuk ini Mas ini madu dari akasia mangium ini walaupun dia liar Mas tadi yaitu nanti mungkin dua atau tiga bulan bisa menimbulkan bulir-bulir seperti gula seperti gula ya bukan 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 mirip gula salah satu pencuman mirip gula cuman dia kalau kita makan nanti tidak banyak sih cuman dikit-dikit itu aja bulir-bulirnya itu itu rasanya kalau orang Jawa bilang itu kerenyes-kerenyes gitu kalau ibarat semangga itu masirnya mesin dan rasanya pun rasa madu bukan rasa gula oke nah terus ini Mas satu lagi kan eh madu itu setahu saya juga bisa pernah baca tadi ada kandungan airnya juga walaupun asli itu ya itu gimana Mas jadi eh madu itu memang ada kadar airnya kadar air untuk SNI untuk yang lebah budidaya itu 18% SNI ya terus untuk yang liar itu 22% walaupun pada kenyataannya itu sangat sulit dicapai karena apa ya karena karakter alam terus musim cuaca hujan itu sangat besar pengaruhnya Mas kalau untuk disebaran daerah Sumatera untuk mendapatkan madu dengan kadar madu yang mau yang madu hutan madu hutan dari lebah liar dengan kadar air maksimal 22% atau di bawahnya itu sangat-sangat susah saya udah banyak kali turun ke lapangan tuh hampir-hampir belum pernah nemu Mas jadi kalau ada air segitu rata-rata berapa yang yang rata-rata ya 24 setengah paling rendah itu saya pernah dapat 23 tapi itu memang asli artinya bukan kandungan airnya murni asli ya kalau yang ragu itu tadi saya sama dengan sarangnya gitu ya 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 Nah terus bahkan pernah sampai dibatas kalau dibatas atas lebih lebih dari 27% itu pernah kami dapat Mas madunya benar-benar dia encer hampir mirip-mirip air di tuang itu bunyi bergemericik tapi itu orang kami yang memang tim kami turun panen sendiri saya panen di daerah Tanjung Jabung Barat waktu itu nah selain kadar air itu selain dipengaruhi cuaca juga dipengaruhi oleh umur madu pada sarang kadang kalau yang cuman 12 sarang itu Mas kalau kita nunggu panen nanti nunggu benar-benar tertutup tercaping sempurna seperti tadi rumah madunya itu nantikan selak keduluan orang ya 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 buru dipanen orang lain akhirnya baru nutup seperempat pun dipanen dan ini Mas ini pengaruh kepada kadar air madu hampir bisa dipastikan dia masih encer itu satu kedua dengan sebetulnya akan lebih cepat berfermentasi Oke Mas kemudian ini Mas kan kita ngomongin masalah asli dan nggak asli kalau yang nggak asli misalnya tadi ada yang yang di sirup tadi itu apa ininya Mas katakanlah bahayanya seperti apa sih ya kayaknya seperti ini Mas itu terjadi pada lebah ternak ya lebah bodhidaya ya kalau beliau itu enggak bisa iya gimana kita mau kasih makan dia karena hidupnya di ketinggian walaupun seringkali juga ada yang rendah bahkan sampai mepet ke tanah di batang-batang itu ya tapi umumnya kalau lebah habis dorzata yang kita kenal dengan sialang itu di daerah kita itu memang ketinggian 20 meter 30 sampai 75 meter tuh kami pernah Mas Hai manjat itu sampai setinggi itu menjadi aplikasi Hai penyirupan pada lebah budhidaya habis meliparan terutama itu lebah pramuka itu dia lebah impor dari Australia Mas Kenapa dinamakan lebah atau madu pramuka karena pertama kali datang itu dibudidayakan itu pelet proyeknya itu di Cibubur Oh maka terkenal dengan nama madu pramuka nanti sering-sering nanti googling aja madu pramuka atau lebah pramuka nanti ada situ historinya sejarahnya ada jadi eh kita kembali ke aplikasi penyirupan tadi di Jawa terutama mes yang disana jarang perusahaan ini misalnya perkebunan yang tanam dengan tanaman Hai yang menghasilkan nektar yang tidak terputus misalnya jenis-jenis akasia itu kan tanamannya musimahan misalnya sonokeling kaliandra randu randu mangga bahkan misalnya rambutan lengkeng bunga-bunga itu kan semua musiman bulan-bulan musim tentu masanya lebih sedikit daripada pas ketika tidak musim misalnya musimnya dua sampai tiga bulan bunganya sebelum jadi buah misalnya ya berarti enggak musimnya 9 bulan makanya di Jawa itu pola budidaya lebah bis melifera itu pertama berpindah-pindah tempat tinggung karena ngejar musim nah walaupun sudah berpindah-pindah tempat tetap ada masa benar-benar pacaklek dalam artian memang tidak ada musim bunga sama sekali randu pas enggak musim kalian direpas enggak musim mangga enggak musim durian enggak musim rambutan enggak musim akhirnya mau enggak mau ditambah harus dikasih sirup gula alasannya karena nanti kalau enggak dikasih makan lebahnya punah jadi alasannya alasannya masuk akal dan sebenarnya itu lumrah yang enggak boleh madunya dijual Hai karena walaupun itu memang madu asli tapi tidak murni kenapa madu asli tapi tidak murni nah asli karena keluar dari perut lebah ya tidak murni karena makanannya bukan makanan dari alam makanya jadi tidak semua madu asli itu murni tapi hampir bisa dipastikan semua madu murni itu pasti asli oke nah ini jangan-jangan terkecoh ya jadi aplikasi penyirupan pada lebah bis melifera itu bukan bukan tindakan yang salah itu untuk menyelamatkan lebah justru itu tanggung jawab kita terhadap peliharaan kita yang salah kita menjual madunya karena kita jual madunya apalagi dikatakan madu asli dan murni orang yang percaya saja tapi dampak ya punya dampak yang negatif ya sangat berdampak gini Mas untuk penderita diabetes misalnya madu itu kan salah satu minuman yang dikonsumsi Hai bagus aman berbicara diabetes nah tapi bisa gini Mas kira-kira kalau madu itu berada sirup gula yang dipersiap mentah dipersiap yang dulu jadi madu dikonsumsi penderita diabetes diabetes kira-kira tambah parah atau tambah sembuh oke dan ini sudah banyak kejadian Mas jadi kalau sampai meninggal dunia itu ada oke selama ini kan banyak cuma yang penting asli aman ternyata asli pun belum cukup makanya perlu ditanyakan ini madu ini dari lebah apa ini lebah liar mas hutan ini dari daerah mana Sumatera Barat dari daerah Solo kita tahu Solo ini kalau kita udah tahu karakter madu ya Solo Solo Selatan itu banyak kebun karat dan matanya oh madunya warnanya kira-kira kayak gini loh dari Solo tentu sangkar ini Kasumatera Barat Mas madu warna seperti ini terus nanti rasa dan aromanya masuk kita jadi tahu oh iya ini madu sana terus saya pengen menyampaikan dulu Mas sekarang itu kan banyak beredar madu hitam pahit nah ini penting untuk saya sama madu hitam pahit yang diklaim sebagai madu murni ya kalau yang madu hitam pahit yang diklaim sebagai madu herbal itu wajar nggak ada proses penipuan disitu dan pembeli pun merasakan manfaatnya dumida madu hitam pahit yang herbal itu tidak saya permasalahkan yang yang dipermasalahkan itu madu hitam pahit yang diklaim sebagai madu murni hampir bisa kami pastikan itu adalah bohong Oke tidak ada selama kami malang melintang dalam hutan tidak ada madu hitam itu pahit bahkan ini madu hitam ini ini dari akasya Mas rasanya manis asem terus itu dulu saya cerita yang flashback dulu itu Mas itu saya juga sempat menjual madu hitam pahit Mas dan itu sudah kami ujiin ternyata Hai pahitnya itu berasal dari jenis Hai bahan obat-obatan paracetamol Oh gitu ya saya juga baru tahu ini jadi selama ini saya pikir memang ada madu yang mengasli dari lebahnya itu memang pahit gitu ya ya jadi ternyata itu ada campuran ya kalau untuk kesehatan terbaik ya bagus-bagus aja kalau diklaim itu asli dari lebah itu yang salahnya itu bohong jadi ini perlu saya sampaikan penekanan mas masalah madu hitam pahit itu karena di daerah kita terbanyak beredar di Kabupaten Tebu Kabupaten Bungo badi profesi Jambini lah ya diklaim itu lebih tampai nanti lihat di marketplace itu kan ya dan itu diklaim sebagai madu murni kalau diklaim sebagai madu herbal atau diklaim dicampuri apa-apa Oke masalahnya tapi kalau ini penipuan seperti itu itu perlu disampaikan kenapa karena cukup tenar madu ini Mas saya sudah malang melintang dan saya pernah menjualnya saya dulu pernah buang itu mas 8 kilo madu tersebut 8 kilo dibuang karena apa no barang yang kita tidak layak tidak mengkonsumsinya jangan diberikan orang lain apalagi dijual oke nah itu kalau lebahnya tahu pasti marah dia aku enggak memproduksi kayak gitu mereka Mas ketika ditanya madu hitam pahit itu nektar apa katanya nektar mahoni mahoni ini tambah bohong lagi Mas karena mahoni itu pahit gitu pahit buahnya kan betul mahoni memang pahit buahnya Mas tapi kita sudah eksperimen kita sudah bikin secara ilmiah nektarnya manis Mas Oke kita punya kebun mahoni ketika musim itu lebah kita taruh situ manis madunya Mas dan warnanya tidak hitam nah ya wah ini ini ternyata banyak hal yang selama ini saya sendiri juga enggak tahu ya taunya orang bilang begitu Oke kita percaya aja madu hitam pahit yang diklaim sebagai madu murni bohong saya rekomendasikan untuk tidak membelinya kalau ada penjual seller yang komplain silahkan hubungi saya saya kalau memang dia bisa memastikan itu murni saya siap beli madunya dengan dua kali lipat dari yang dijual sekarang Oke sarannya satu saya ikut anen Iya berapa pun hasilnya Insya Allah kami beli Hai punya tim bukan saya yang ngomongnya banyak enggak kami punya tim yang siap menampung itu kalau murni syaratnya kami ikut anen Oke kapan dan dimana ini ini sekaligus saya tantangan terbuka bagi para penjual madu hitam pahit kita terang-terangan Mas tapi orang beli madu untuk menjaga kesehatan untuk obat jadi kalau madu yang selusulnya nggak jelas ini tinggalkan terus madu hitam pahit apakah madu pahit ada padu pada kalau dia nggak puasa bisa dicicipin ini pahit Mas dan tidak semua daerah ya ini dari hutan pelalawan riau ini pahit apakah hitam warnanya Mas Oke jadi ada memang pahit tapi tidak hitam tidak hitam dan madu pahit itu madu yang termasuk langkah tidak setiap musim bisa kita temui dan kalaupun kita temui jumlahnya pun enggak banyak Oke jadi kalau tahu sendiri di marketplace kan Mas madu hitam pahit begitu banyak-banyak kita enggak mengingkari wadu warna hitam itu ada buktinya ini madu pahit itu aja tapi madu hitam pahit yang murni saya belum pernah ketemu temen-temen pernah ketemu tak kalau ada penjual madu hitam pahit yang ngeyel bahwa madunya murni saya tantang saya beli dua kali pada harga dia jual sekarang caranya sekotanin Oke kapan dan dimana ini karena ini kenapa kami kampanye kami tekankan ini karena penipuan publik Mas dan kaitannya sama kesehatan ini memang sama kesehatan Oke itu tadi madu hitam pahit memang orang saya kami memang memerangi madu sos ini perlu kami sampaikan dulu madu sos itu apa sih kok begitu mengemahnya ilmi memerangi tersebut kami merangi bukan mencari musuh Mas kami mengalami itu mengedukasi masyarakat oke madu sos itu S yang pertama itu sintetis tiruan sintetis itu madu palsu yang dibuat seperti madu seperti madu dari bahan-bahan bukan madu entah misalnya apa pakai cairan-cairan itu ini sintetis madu palsu paling parah paling bahaya karena retoran bahan kimia yang dibuat yang kedua oplosan oplosan ya madu murni tapi dioplos entah dengan apa entah dengan air entah dengan gula entah dengan perasa apa sehingga timbullah klaim-klaim suruh tadi madu hitam pahit misalnya seperti tadi Mas madu hitam pahit ini kemungkinan bisa dua Mas pertama dia sintetis kedua dia oplosan nah ini kan sudah enggak jujur yang ketiga madu sirupan madu sirupan tuh kami enggak memusuhi enggak memusuhi madu enggak memusuhi penjualnya Mas kami mengedukasi ke masyarakat bahwa madu sirupan itu tidak baik lagi dikonsumsi oleh manusia Oke karena dia kadar gulanya sangat tinggi gula semua gitu ya 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 berasal dari sirup gula untuk menyelamatkan koloni aja koloni lebah betul bukan untuk dan kami ya kami dulu awal-awal kampanye kaningan dimusuhi oleh banyak peternak lebah padahal kami tidak mendiskreditkan mereka sama sekali kami cuman jangan kuat-kuat ini perilaku yang wajar penyirupan ini yang enggak enggak wajar kalau petaninya menjual madunya Oke menjual madunya dikonsumsi enggak wajar oke satu lagi Mas saya pertanyaan Mas akan ada katanya yang dipasterisasi untuk mengurangi kadar air itu gimana ada pengaruhnya enggak Mas sangat banyak pengaruhnya Mas pasterisasi itu kan proses pemanasan pada madu untuk menurunkan kadar air itu dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar supaya madunya menjadi lebih kental seperti ini kan kental tapi kental asli dari salahnya Mas karena kalau madu budidaya itu mengadar airnya relatif lebih rendah dibandingkan madu liar jadi itu akan ada beberapa yang rusak pertama HMM bisa meningkat terus enzim diastase hilang Oh gitu padahal enzim diastase ini salah satu itu ciri khas madu itu madu usak enzim diastasnya Mas setelah itu yang lain-lain fructosa suprosa dan glukosanya juga terpengaruhi makanya memang enggak disarankan kita konsumsi madu yang dia dimasak makanya makanya kami jual madu itu rohani rohani itu artinya madu tanpa proses apapun pokoknya apa adanya apa adanya yang kita tiris kita saring kemudian kita kemas itu rohani sebenarnya ada satu lagi proses penurunan kadar air pada madu Mas namanya dihumifikasi menggunakan alat tapi demo dehumidivir itu alat itu alat yang dirakit sederhana dalam satu ruangan yang kedap itu pakai teknik penguapan nanti detailnya ada itu lebih bersahabat lebih aman untuk kandungan-kandungan pada madu dipakai teknik penguapan bukan teknik pemanasan jadi airnya di dikuatkan sehingga madunya jadi lebih kental karena kadar airnya menurun dan madu hasil dehum ini dia relatif lebih lebih bagus dibandingkan dipasterisasi Oke sudah lumayan banyak nih yang sebelumnya saya nggak tahu jadi tahu ini Oke ya kayaknya kita terakhir kita pengen lihat ini masa seperti apa ini demonya Nah belum demo ada satu lagi Oke pokoknya apa yang memang harus kita kebawahi kayaknya harus disampaikan ini ya tapi sarang-sarang logah api Dursata ini ya 21 Tawanggung Sialang ini sarang-sarang ini ini setelah madunya kita tiris nanti sarangnya kita masak mas Oke sarangnya kita masak malamnya itu kita masak rumah madu itu ya kalau biar barangkali untuk ini untuk batik 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 untuk pomet untuk kosmetik untuk obat-obatan ini benernya bahkan untuk untuk barang-barang di dunia furnitur itu finishing tuh penghalusan juga menggunakan ini masuk itu jadi ini barang bisa luar bisa dalam bisa untuk manusia bisa untuk barang-barang sepatnya handicraft kerajinan rumah tangga Oke setelah dimasak jadinya seperti ini ini silakan dipegang silakan dicium aromanya aroma madu Mas betul Nah sekilas kayak lilin Iya tapi aromanya ini lilin yang mahal aromanya aroma madu oke kan masih terasa bener khasnya aroma madu jadi ini untuk apa Mas untuk kalau contoh-contoh konkretnya untuk apa kalau contoh konkretnya ini rata-rata digunakan untuk kalau dalam Hai kalau untuk sesama lebah sendiri dia nanti digunakan untuk fondasi sarang lebah madu habis melebaran madu peramuka tadi Mas Oh yang yang diperlihara tadi ya Iya kenapa dibuatkan fondasi supaya cepat produksi madunya kalau nggak dibuatkan fondasi dia kan buat dari awal padahal buat fondasi itu lama oke dengan dibuat fondasi dia begitu nyari madu nyari ngisap nektar ke rumah dan tinggal ngisi nanti anumas di ini ada alatnya untuk nyetak Oh jadi lembaran-lembaran untuk fondasi sarang lebah madu habis meleperan jadi misalnya kalau di ini dia butuh waktu sampai 41 hari dari buat sarang sampai ini sampai bisa produksi madu tapi dengan dibuatkan fondasi bisa memangkas waktu itu Mas bisa cuman setengah bulan dari 40 hari satu hari ke setengah bulan yang lumayan lama ya waktunya itu jadi waktu dipangkas kan lumayan banyak itu jadi bisa Hai produksi madu lebih cepat itu untuk lebah kalau untuk digunakan untuk di dunia kita manusia ini bisa untuk batik Mas ya ya Nah terus kalau untuk dunia furniture pertukangan untuk finishing Mas kalau orang-orang itu kan di apa pernis dan sebagainya ini pakai ini telebalus lagi nah terus ke untuk campuran bahan-bahan kosmetik obat-obatan juga Mas karena dia larut oleh lambung makanya digunakan obat-obatan dan ini kalau dikit-dikit aja dimakan aman kalau banyak-banyak jangan dulu waktu kecil saya makan langsung sama itunya Mas ya enak kan apalagi permen gitu apalagi yang masih muda-muda itu masih putih-putih itu kan bisa bisa pini ini kadang ditelan Iya saya telan dulu ya tapi ya tadi agak khawatir ternyata banyak-banyak Mas sedikit aman berarti kalau sedikit seolah aman cuman kalau ini perlu kita sampaikan karena juga banyak iklan di Facebook at itu di Facebook itu kan karena yang tanya-tanya bersponsor itu konsumsi madu terus dengan serangnya dan sarangnya dikunyah dan nggak ada adegan untuk membuangnya membuang kembali bekas sarang tadi ini itu kalau banyak berbahaya kalau dikit Oke lah enggak apa-apa eh kalau banyak berbahaya apalagi kita enggak tahu kalau rata-rata sarang dijual kan sarang lebak dihabis melifra kita enggak tahu fondasi sarangnya itu fondasi sintetis atau fondasi dari bahan seperti ini kalau dari bahan seperti aman kalau sintetis ke permen karet Mas oke dilek bahaya ya Oke ini produk turunan dari madu dari lebah madu itu malamnya sarangnya ini malamnya jadi seperti ini Hai ini dimasak disaring dan jadi carian setelah dingin cetakan butuh ya masih panas itu kita langsung masukkan baskom dilatih seplastikan nanti setelah dingin dia membeku seperti ini ini memiliki nilai jual yang lumayan tinggi Mas oke ternyata kita laku juga Sampai 200ribuan per kalau di end user per kilonya per kilo kalau kita pengepul ya enggak sampai ini setengah kilo sekiloh-sekiloh lebih kurang sekilohan lagi Oke sudah kita penulisan dulu proses penulisan madu nah pertama Hai pakai sarung tangan dulu Hai karena madunya tidak enggak termotaminasi oleh tangan kita yang belum tentu bersihkan ya tuh banyak sekali ini bergalon-galon Hai semua itu madu murni enggak percaya ikut tanen oke hai 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 3 ini nektar dominan Akasya Mangium Nikita panen di daerah Riong jauh-jauh saya cuma Jambi aja mana-mana Mas Sumatera Selatan juga wah aromanya khas kita masukkan dalam meniris nah ini nampak madunya masih dalam sarang seperti ini Oh nirisnya Mas kebuka tutupnya buka tutupnya tempatnya dunia ngalir sama kan madunya yang keluar tadi dengan ini nah berarti kalau yang belum ketutup semang belum ini masih belum waktunya sebenarnya saya belum waktunya cuman kalau kalau batangnya kita tunggu oke lah nunggu sampai umurnya akan misalnya kita lebih pakai pakai putaran 21 hari tapi kalau kita bolang Mas yang ada di kebur kebun itu kalau ketemu gak berada di eksekusi nanti di eksekusi orang lain betul-betul ini seperti ini cara niris ya nah ini kita misalkan kalau sudah seperti ini kita pakai ternik tiris kalau ternik peras langsung ditekem aja diperas bisa cuman teknik terus ini lebih direkomendasikan karena hasil madunya juga lebih diperas higienis meminimalisir tercampur dengan polen dan larva kalau diperas tuh kadang larva ikut terperas lari itu anak-anaknya dan itu mempengaruhi kualitas madu Mas ya kalau banyak kalau terlikut gitu ya Nah ini Mas 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 Allah madunya kita masih di dalam sarangan tertutup sarangan tadi kan selain udah ada yang keluar karena udah lama di plastikan dan pisaunya juga asal busi jari stainless yang aman saya agak lupa kalau hari ini puasa tadi sudah hampir sudah hampir ya tadi kalau enggak buah saya tetap suruh nyicipi yang pahit madu pahit yang bener-bener pahit asli dari sarangnya langka Mas madu pahit itu banyak kalau madu hitam pahit itu tinggalkan udahlah oke jadi sama yang jualan enggak terima suruh ngubungi saya jadi madu hitam tuh ada madu pahit itu ada tapi kalau madu hitam pahit yang murni itu tidak ada tanya oke sudah sering Mas Anu orang jual madu hitam pahit itu ya murni ini oke ikut panen gilirnya dalam waktunya panen meleset alasan ada aja ada aja karena itu itu tadi saya sampaikan tak bukan suhu ton bukan kok memang murni buktikan gampang kan kita beli dua kali lipat loh bukan harga pengepul harga konsumen kalau sebotol tuh misalnya jual 100.000 kita beli 200 nah kurang gimana kita coba dalam kita hal membuka diri kan tapi ternyata mereka yang enggak mampu membuktikan bahwa madu hitam pahit mereka itu benar-benar murni sumbernya memang dari pohon bukan dari panci nah kalau sudah seperti ini Mas bisa bisa kita lihat mati hitam atas nah kalau niris tuh lama nampak kan sampel cukup segini aja oke itu enggak diperas gitu Baca enggak Oh gitu jadi biar neta sendiri biar neta sendiri sampai selesai ini kalau seperti ini Mas gak butuh tahap pertama itu paling kita sekitar dua jam tiga jam tutas tapi kalau untuk bisa bersih sendiri ya bener-bener bisa bersih sendiri Oh habis nanti maduin dalam ini kalau diperas resikonya nanti kalau ada ada larva ada keperas ada larva ada polon itu terperas sehingga madunya jadi banyak residunya Oh gitu dan itu mempengaruhi kualitas madu Mas oke kalau ada larvanya aroma dan rasanya rusak gitu Iya saya juga baru tahu ini kirain diperas gitu kan rumahnya enggak cuma di sini aja ras pun kadang-kadang kami lakukan Mas ya kami lebih jujur aja kadang-kadang kami lakukan eh tapi kalau sarangnya itu benar-benar rusak Oh gitu benar-benar rusak mumpuk udah padat gitu jadi diirisin pun udah jadi susah untuk udah pengalaman kalau ini kan masih bagus orang tercaping sempurna tutup sempurna nah makanya kita terapkan teknik lebih tiris di teknik yang sangat direkomendasikan madunya lebih bagus secara kualitas dan lebih genis oke luar biasa sekali teman-teman sepertinya sudah banyak sekali ini pengetahuan yang saya sebelumnya tidak tahu atau ada lagi mungkin Mas kalau dalam dunia Hai madu dan lebah itu ada beberapa hal pertama kita sebagai penjual itu harus jujur madu yang kita jual itu pertama madu dari lebah liar atau madu dari lebah budidaya kita bukan mau melakukan dikotomi mau mengunggulkan satu dan yang tidak karena masing-masing itu punya pangsar sendiri ini ini yang terjadi beberapa kali kali kita temui di lapangan orang jualan madu lebah budidaya diklaim sebagai lebah dan madu tanpa liar sebenarnya kalau sekalas seperti ini Mas ini kan dari Akasya madu dari lebah budidaya Bismillahirrahmanirrahim ini nektar Akasya Mangyum ini sama ini yang liar dari Akasya Mangyum juga dominan Oke sekilas sama warnanya ya tapi yang ini yang liar yang ini dari budidaya Hai harganya berbeda jauh ya nah ini yang perlu diketahui mahal mana ya mahal yang liar bukan masalah unggul dan tidak unggul dari sisi pengadaannya untuk mengadakan madu lebah liar ini tentu resikonya biar operasional juga resiko lebih besar bisa operasional lebih tinggi oke ya intinya ya kalau jualan pokoknya jujur lah walaupun itu oke lah mungkin kualitas sama-sama yang penting kita sampaikan apa-apa kan kalau itu waduh lebah ternak ya madu ternak gitu aja madu lebah budidaya gitu masalah mau membeli atau tidak itu kan beli rezeki masing-masing mas kita selain berjualan yang liar kita juga ada yang ternak yang budidaya juga ada tapi kita sampaikan bahwa itu memang dari budidaya jadi kita enggak ini bahkan kita santumkan disitu Madu Akasya Karpam Madu Akasya Mangyum yang berasal dari lebah budidaya abis meleperang itu orang jelas kita buka akses informasi ini madu dari mana saya sampaikan ini Akasya Mangyum kita panik di daerah Sarolangun ada buada ada farm mitra kita ada di sana ini Akasya Karpam kita di tanjung barat dengan jujur putih tanjung jabung tipu disabak juga banyak kita punya mitra disana bahkan mau ikut panen silahkan siap tapi kalau beli sekilu dua kilo kepanen ya ha 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 kalau beli 50 kilo 100 kilo kepanen Nah itu baru sesuai cocok karena kalau beli sekilu dua kilo ya sini tanjung jabung itu lumayan jauh kalau kemarin ke sana jam untuk dan jambung barat tanjung jabung timur itu bisa 10 jam dari sini ya Mas Amati terima kasih ini edukasinya banyak sekali ini pengetahuan yang saya dapatkan juga teman-teman bisa mengambil manfaat dari obrolan kita di kesempatan pagi hari ini dan ya terus terang ya saya kayak saya kaitkan dengan saya merintis usaha ikut jualan madu ini yaitu saya sampaikan saya ngambil madunya dari Mas Ahmadi yang sudah profesional dan Insya Allah saya sangat percaya karena sudah lama kenal sama beliau Oke Mas terima kasih mudah-mudahan semuanya makin lancar dan ya sekali lagi yang untuk beli yang ke saya itu saya tidak menjual melalui pihak lain ini saya juga untuk menjaga keaslian barang yang saya jual jadi kalau mau beli yang yang dari saya itu langsung ke saya Oke dan saya langsung yang melayani barangnya sama barangnya sama saya sampaikan juga secara kembandasian beliau nggak usah ke saya langsung beliau saja harganya sama kok ini yang perlu ya harus sampai kemas harganya sama Oke betul di saya harganya saya beli di beliau agar segitu karena jual eceran saya ngambil dari beliau yang kursir ya kita kita terapkan satu harga untuk menjaga pasar Oke jadi seperti itu terus ya sudah banyak yang saya sampaikan ini closing statement ya Mas ya Oke boleh silahkan sudah banyak yang saya sampaikan yang benar datangnya dari Allah yang salah itu mulai kesalahan saya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada kata-kata yang kurang pas kurang sopan dan apakadang mungkin orang menilai sedikit arogan saya mohon maaf yang sebesarnya tidak ada niat menyinggung siapapun disini kita edukasi disini kita menyampaikan ilmu yang kita ketahui ini agar diketahui oleh masyarakat banyak dan semoga apa-apa yang sudah saya sampaikan ini bermanfaat Oke sekali lagi terima kasih Mas Amadi dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di lain kesempatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Mas Heru Sampai jumpa di video selanjutnya